Halo teman-teman Superduser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Node.js dengan menggunakan NVM. Untuk instalasi Node.js, defaultnya itu kita harus memilih salah satu versi yang ingin digunakan. Misalnya saat video ini dibuat, tersedia versi 14.17.1 LTS dan 16.3.0 Current. Itu kita harus memilih salah satunya. Atau misalnya kita butuh versi-versi yang lebih lama lagi, yang versi sebelumnya. Kita dicek di Previous Release, itu masih tersedia RSIB-nya. Jika membutuhkan versi-versi sebelumnya. Nah, masalah terjadi kalau ingin mengembangkan atau ingin menjalankan aplikasi Node.js. Banyak aplikasi yang ingin dijalankan, aplikasi Node.js di satu OS, satu environment. Yang masing-masing aplikasi Node.js tersebut, versi Node.js ini dibutuhkan berbeda-beda. Itu akan jadi masalah. Untuk itu, kita membutuhkan tool untuk instalasi banyak versi sekaligus. Yang kita gunakan yaitu NVM, Node.js Version Manager. NVM ini adalah tool yang bisa memudahkan dalam instalasi dan mengatur banyak versi Node.js sekaligus di atas satu environment. Baik, kita langsung di instalasi. Di sini menggunakan OS-nya pakai Linux Ubuntu 20.04 dan cell-nya pakai base. base. Jadi untuk instalasi di Linux yang memakai base cell, cukup menjalankan perintah ini. Ini download installernya, lalu jalankan di base. Di sistem yang ini sekarang, Ubuntu yang ini, ini belum ada Node.js sama sekali. Oke. Sekarang, jalankan NVM. Ini akan ngedownload NVM dari git repository. Ini membuat folder .nvm di folder home. Oke. Selanjutnya, kita reload base.rc, karena ini ada menambahkan folder NVM di file base.rc. Kalau kita cek. ngedownload. Menambahnya baris paling bawah. A ini dia. Ini menambahkan directory NVM. Jadi kita reload base.rc nya. Atau bisa buka ulang terminalnya atau panggil ulang base selnya sekarang kita cek apakah sudah terinstall dengan menggunakan nvm version nvm version oke, sudah terinstall ditampilkan nomor versinya selanjutnya kita install node.js nya pertama kita untuk menampilkan semua versi yang tersedia di server kita jalankan perintah nvm ls remote ini akan menampilkan semua versi node.js yang telah dirilis ditampilkan semua versinya kalau hanya ingin menampilkan versi lts tambahkan opsi min-min lts ini hanya menampilkan lts saja atau kalau ingin menampilkan lts dengan kode release tertentu misalnya yang vermium ini hanya akan menampilkan lts yang vermium yang versi 14 oke untuk instalasi misalnya mau install node.js versi versi lts ini akan menginstal lts paling baru nah ini ngedownload versi 14.17 oke jadi seperti ini ini perintahnya min-min lts kalau ingin install versi tertentu disebutkan nomor versinya misalnya mau install versi 16.3.0 nvm install nomor versi oke nah tadi saat selesai install ini ini langsung terpakai versi node-nya 14.17 tapi disini dijalankan lagi instalasi 16.3.0 akhirnya berpindah versi lagi ke node versi 16 kita cek node yang sudah terinstall di lokal komputer ada versi 14 dan versi 16 sekarang yang terpakai yang ini bisa kita verifikasi dengan menjalankan perintah node tampilkan versinya npm bisa juga kalau ingin berpindah kita gunakan nvm use nomor versi tadi itu 14 17 1 oke tadi ini pakai versi 16 node-nya sekarang kita cek lagi nah ini sekarang sudah berpindah ke versi 14 jadi kita bisa switch mengganti versi dengan menggunakan nvm ini jadi bisa install banyak versi sekaligus kita bisa berpindah versi misalnya ingin menjalankan aplikasi node-JS tapi dengan menggunakan node-JS tertentu sekarang kan yang jalan ini 14 17 yang aktif versi node-nya tapi ingin menjalankan sebuah script makanya yang versi 16 jadi contohnya bikin script kita bikin testing dulu oke nah kita bisa jalankan dengan nvm run nomor versi lalu nama file JS seperti ini dia meskipun sekarang default-nya adalah versi 14 jadi disini kita bisa menentukan mau memakai versi berapa ingin menjalankan script JS nya pakai versi node JS berapa jadi seperti itu cara instalasi node JS dengan menggunakan nvm agar memudahkan dalam mengatur banyak versi node JS sekaligus di dalam di atas satu environment atau sistem operasi sekian selamat mencoba selamat selamat Terima kasih.